Oh tell me I'm the only one, babe I fancy you, I fancy you, fancy you Halo, Assalamualaikum Langsung aja kita ke tutorialnya ya Yang pertama aku kesemprotkan setting spray dari Pixi Kemudian ditunggu hingga kering Gak kering kali lah lembab Kemudian aku taruhkan foundation Maybelline Fit Me Dan kemudian aku blend menggunakan spons Sponsenya yaitu beauty blender Kemudian di tap-tap hingga merata ke seluruh wajahnya By the way ini adalah tutorial makeup Abis putus cinta Kalian bisa lihat sendiri mata dia itu berair Abis nangis Maaf ya aku bongkar-bongkar sedikit disini Kemudian Aku pingin Dia gak sedih terus Jadi aku buatkan tutorial makeup ini Biar supaya mantan dia itu Menyesal abis memutuskan dia Nah kalian bisa lihat Nah kalian bisa lihat nanti afternya ya Kemudian ini adalah pump yang kedua Aku tambahkan lagi foundationnya Karena belum menutupi jerawatnya Bekas-bekas jerawatnya maksudnya Kemudian aku coba-coba untuk membuat dia tertawa Dan akhirnya dia tertawa Akhirnya Setelah nangis Bombay Dia akhirnya ketawa Aku bercandaan sedikit aja Eh eh Abis tertawa Masa nangis lagi Kalian bisa lihat Dia menghapus-hapus air matanya Kemudian lanjut next step Ini adalah concealer Maybelline Maybelline Fit Me juga Untuk mencerahkan area-area wajah Yang aku berikan concealer Kemudian di tap-tap hingga merata Antara concealer dan foundationnya Next step aku pakaikan lip cream Lip cream apa ya namanya Nanti aku buat di description box ya Apa nama lip creamnya Nah ini kemudian Aku pakaikan sebagai blush on Biar nampak cerang Gak murung aja mukanya Karena habis putus cinta Kemudian tinggal kalian tap-tap aja Menggunakan tangan Eh tangan pula Jari deng Sub indo by broth3rmax Kukondisi Nampak jika Kukondisi Tidak Biar nampak jika Kukondisi 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 kemudian untuk alis aku gunakan Wardah ya pensil Eyebrownya Wardah kemudian aku gunakan sikat dari pensilnya itu untuk meratakannya untuk merapikannya kemudian aku gunakan lagi concealer dari Maybelline fit me untuk merapikan alisnya ya karena kan alisnya ini sangat lebat jadi aku mau tipiskan dengan menggunakan concealer dari Maybelline fit me setelah itu tinggal di tap-tap aja ya menggunakan Beauty Blender hingga menyatu ke foundationnya kemudian aku gunakan lagi lip creamnya tadi sebagai base eye shadow nya lalu kemudian aku tap-tap aja menggunakan jariku kemudian aku timpa dengan produknya Wardah atau eye shadow nya Wardah ini aku kasih warna coklat coklat ya kemudian nanti di bagian ujungnya aku kasih warna coklat yang paling gelap kemudian aku pakaikan juga di bawah matanya biar ala-ala Korea gimana gitu ya kemudian untuk di ujung matanya aku kasih warna coklat yang paling gelap dari produknya Wardah tadi kemudian aku ratakan atau aku blend dengan blending brush kemudian aku pakaikan warna yang paling terang dari eye shadow nya Wardah dibentuk di bagian tengah kelopak mata kemudian di bagian ujung ujung mata atau ujung dalam mata itu aku gunakan glitter glitter eye shadow mereknya prepare apa apa lupa nanti aku taruh pokoknya aku taruh letakkan bahan-bahan atau produk-produknya di description box ya kemudian aku taruh di bawah mata juga biar nampak segar seperti ciwi-ciwi Korea gitu ala-ala Korea gimana gitu ya kemudian untuk eyeliner aku menggunakan eyeliner nya Wardah yang kayak spidol ya eyeliner eyeliner eye expert kalau nggak salah namanya nah ini untuk di ujungnya aja aku buat nggak sampai ke bagian dalam ujung mata atau inner corner bener-bener nggak ya nekir inner corner namanya koreksi di bawah ya di kolom komentar kalau misalnya aku salah menyebutkannya untuk di bagian dalamnya itu aku gunakan eyebrow yang warna hitam dari MN kemudian supaya biar nampak lebih segar lagi di bawah mata itu aku taruhkan eyeliner pincil yang warna putih dari Wardah kemudian untuk mascara aku gunakan My Darling yang murah agar harganya Rp10.000 atau Rp15.000 kemarin aku beli segitulah pokoknya ya harganya kemudian untuk mencet keseluruhan makeupnya aku gunakan bedanya Wardah yaitu beda Wardah yang tue cake udah padatnya kemudian untuk blush on nya aku tambahkan lagi ya walaupun udah pakai bagi Allah sendalam dengan menggunakan air lip cream tadi tapi aku tambah lagi untuk di bagian luar dan supaya nampak lebih segar nampak lebih cerah aja biar supaya nggak nampak galau nya karena abis putus cinta ya 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 kemudian bersupaya lebih glowing lebih sehat wajahnya lebih cerah biar supaya mengkilap-mengkilap gimana gitu kalau kena cahaya lampu aku gunakan highlighternya dari eyeshadow Wardah yang tadi yang warna lebih serang yang warna lebih cerah kemudian untuk lipsticknya aku gunakan lip cream dari Wardah yang ini yang warna nude nude color kemudian untuk membuat ombre nya bagian dalam itu aku kasih lip tin nya Maybelline kemudian aku timpa lagi dengan lip creamnya Wardah yang nomor satu feeling red kalau nggak salah ya biar supaya lebih seger lagi kemudian untuk yang terakhir aku setting makeupnya dengan menggunakan setting spray dari pixi yang tadi yang pertama tadi dan inilah hasilnya tada tada wow udah bisa terkenyum ya udah nggak galau lagi lah ya saya yakin deh kalau cantik seperti ini bisa mendapatkan yang lebih baik dari yang sebelumnya oke selamat menikmati terima kasih selamat menikmati 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 Dadah!